Orang-orang yang gak punya, gitu ngertiin lah gitu Kan semenjak corona, orang-orang gak dapet sebako Iya, bantus gak dapet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama podcast jalanan Kali ini gue di tempat yang sangat sejuk nih Sampai gue pake jaket dingin banget nih Lo liat suasananya dah Pokoknya adem banget dah Makanya gue ke tempat ini Kalau makin penasaran, ikutin dah Let's go Lo tau sendiri Ini tempat buang-buang sampah nih, orang-orang di Bandar Gebang, Bekasi Oke, kali ini gue podcastnya di tempat-tempat apa ya, tempat membuangan sampah Ini kalau kita liat sih kayak, kayak apa ya, ini kayak gunung kali ya Gue juga baru pertama kali kesini Kaget juga gue ngeliatnya nih Buset, bener-bener Gak kebayang dah ini Dibilang gue nanjak tadi, gue nanjak Itu kayak gunung pokoknya Pokoknya agak Ya Fantastis dah Nah oke lah, selanjutnya nanti kita bakal tanya-tanya yang pekerja Istilahnya pemulung atau ngambil-ngambil barang buangan sampah lah ya yang bermanfaat Oke guys Kita ikutin, oke? Di Bandar Gebang ini adalah tempat pembuangan sampah untuk wilayah seluruh DKI Jakarta Di sini limbahnya sangat mengerikan dari limbahnya Lalat-lalatnya semua banyak Pokoknya sangat menjijikan deh Oke guys Gila di gunung Kita segini Wah gak kebayang nih Kita ke batang-batangnya ya guys Oke guys Gue manjat dari bawah ke sini Lumayan Ini sampah mulu Banyak airnya juga nih Limba-limba airnya begitu Lo liat tuh motor gue di sana Ya kan Dan masih jauh lagi guys Masih di atas lagi kita Kalau mau ke puncaknya Oke kalau masih penasaran Ikutin Sekarang gue udah Kalau dibilang Setengah gunung dah Udah sepinggang gunung nih Gue penasaran sampai pengen ke puncaknya nih guys Kalau makin penasaran ikutin terus deh Penasaran banget sampai ke atas nih Ya oke ikutin lagi ya terus ya Setelah saya perhatikan Ada tenda-tenda yang ala kadarnya Hanya hanya untuk Berteduh di saat mereka Sedang beristirahat Aduh Guys kayaknya gue gak sanggup dah Kayaknya nih Masih tinggi lagi tapi ya Kayaknya sampai segini aja deh gue dah Apa nih Menurut gue udah paling tinggi dah Kayaknya Ngos-ngosan udah banget Bengek deh rapas gue Aduh Ntar deh kita nanya ya Yang Islahnya yang Yang nyari pemulung Gue pengen ngap nih nanya Apa namanya ngobrol Aduh Gili bener No guys Lihat tuh guys Gue udah di atas banget nih guys Nah Gue tanya deh pengen nanya Apa namanya Yang Islahnya pemulung Di Gunung sampah ini ya Kayaknya Ibu-ibu itu Coba kita tanya Kita samperin ya Kemudian mau sih Kita wawancara ya Ayo itu Siapa nam Nih pas gue ke atas nih Gue pikir Kayak remaja Sama orang tua doang Ternyata ada anak kecil juga Ya umur-umur balita Sampai-sampai kesini juga Sampai ke puncaknya sih juga Aduh Pak Nisi pak Iya ya Dulu Nisi Jadi Nyeri apaan pak Kek 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 Ini apa yang klasik Akua Oh yang klasik Mainan ya Pokoknya yang klasik Terus sama yang kaleng juga ya Ini kuat Maksudnya ngambil dari jam berapa bu Pagi Dari jam berapa Jum 8 Ini bapaknya Ini bapaknya Suaminya Oh Ini dia Sekolah Kok gak sekolah Lockdown ya Ini namanya bulok ya Bulok ya Bulok ya Memang rumah deket bu Apa jauh bu Tower Oh di tower sana Ini Oh tower sana ya Nanti ini Biasanya langsung di Kiloin apa gimana Iya langsung Langsung di Kiloin Biasanya per hari Dapat berapa ini bu Pendapatan Kalau uangnya enggak per hari Paling nimbang seminggu Oh nimbangnya seminggu Oh tadi kayak Ada yang sebulan Ada yang seminggu Tergantung pendapatan Bu ya Oh seminggu sekali Minggu dapat berapa Biasanya bu Kalau emberan Kiloin dapat 300 Emberan Emberan itu mainan Oh emberan itu Sebutannya mainan Apa gimana sih Bentuknya Kayak plastik Main-mainan Anak gua gitu Oh itu sebutannya Emberan Emberan Sebutannya emberan Kalau pas situasi kayak gini Oh Kalau yang kaleng 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 beda Keringannya Oh gitu Ini sekilonya berapa ya bu Yang emberan nih Kalau emberannya sekilonya 15 15 15 100 Hah 1.500 Oh 1.500 Kalau yang kaleng Kalau kaleng beda 2.500 1.500 1.500 1.500 Apa bisa ya bu Iya ya Hasima Ibu Hasima Asli sini apa Babelan Saya Oh Babelan Oh babelan Disini Perantauan Oh perantauan Mau dibuka apa Apa namanya Ini Ini sebutannya Pemulung ya Iya Pemulung Ini udah berapa lama Bu kerja Saya 13 tahun 13 tahun Setiap hari kesini Setiap pagi Di sini Mata pencariannya Sehari-hari Di sini Mata pencariannya Di sini Sebelum Apa namanya Maaf nih Jadi pemulung Pernah kerja gak Dimana gitu Pernah Pernah Di pabrik PT Omega Oh pernah kerja Di PT pabrik Oh tadinya gak pernah naik Sama tetenya Dititipin Oh Karena lagi nangis Diajak Tapi ini gimana Yang besar Ini abang Abangnya Ngikut ibu Iya Daripada dia main Terus kan Ini gimana Untuk kesehatannya Alhamdulillah Alhamdulillah Gak apa-apa Gak apa-apa Oh gak bawa Kena corona Ya Memudah diberi kesehatan Ya kan Rezik ini juga mungkin Diberi Lebih lah Insya Allah Dijamin lah Jauh lah Biar jauh Jangan Iya Zamannya corona Biar sehat-sehat aja Ini kalau Kalau apa namanya Makan Makan gimana bu Ya makan yaudah Di sini aja Bawa Dari rumah bawa Oh Bekel rumah Kalau pulang jauh Jauh Jadi Bawa bekel Dari rumah Makan Bawa air Bawa air Kalau dikalu kurang Beli dikau Nah Untuk harapannya Apa nih Harapan Ya harapan Istilahnya Biar Pemerintah Memperhatikan Orang-orang yang Seperti ini Gitu Harapannya Kalau ada Dari Pemerintahnya Ngajuin Yang buat Orang-orang yang Gak punya Ngertiin lah Gitu Kan semenjak Corona Orang-orang pada dapet Sembako Iya Bantus gak dapet Gak dapet Itu kenapa bu Bukul gak dapet Pada dapet Sembako Dua Saya Tapi Tapi Bukan kedata Dari RT-nya bu Kalau dari RT-nya Kedata Tapi saya dapet Dari RT Tapi kalau di sini Oh dari RT tetap dapet Yang sini kaget Tapi kalau dari RT Dapet Dari Dari pasu Dari telefon Oh gitu Dari babelannya Kei kebalannya Ada Cuma kalau dari Wilayah sini Gak ada Gitu Tapi yang lain Dapet Oh yang lain dapet Oh jadi harapan Mibu tuh harus Rata lah ya Jadi kalau Di sini Pond Kayak kemarin aja kan Yang dari pemerintah Dari Presiden Bukow itu Yang pakai Pistola di situ Saya cuma dapat Tupon Tapi gak ada Tidak dapet Oh gitu Kenapa dulu Oh jadi Udah dapet Tupon Ngantri Ngantri dari pagi Dari jam 1 Dari jam 1 Dari jam 1 Oh dari jam 8 Ngantri Untuk Dapetin Oh jadi Apa namanya Bu Hasimah Bu Hasimah Ini Sebenarnya udah dapat Apa namanya Dari pemerintah Bansos Berbentuk kupon Dan akhirnya datang Ke tempat Tempat Pembagian Tempat Tempat Sembako Dan ternyata Nunggu Dari jam 8 Pagi Sampai Jem 4 Sore Akhirnya gak dapet Sama sekali Bu Hasimah ini Ya kita Gak tahu juga sih Itu Ya Mudahkan sih Pemerintah Lebih memperhatikan Orang-orang yang Seperti inilah ya Karena Penghasilannya Tidak seberapa Tidak seberapa Cuma buat makan Sebenarnya Jadi Ya Memudahan Bisa Lebih Apa ya Rezekinya Bisa Bertambang Walaupun dari mana Aja Bu ya Walaupun dari mana Aja Insya Allah Kalau memang Itu rejeki Mungkin Waktu itu Bukan rejeki Saya Ya mau diapa Rejeki kan Bukannya manusia Yang atur Tapi kan Ada bagian Yang dari yang lain Kan kita bisa Sabar Iya sabar Insya Allah Bisa Lebih Sabar Karena Lagi di uji Apa gimana Kan namanya rejeki Datang dari mana Gak tau Benar Tapi ya Kalau misalkan Maaf-maaf aja Kalau memang Ada orang yang Istilahnya Mengambil hak Orang Bawah lah Maaf-maaf aja ya Ya Itu Dosanya lebih besar sih Ya kan Kita berharap Bantuan dari pemerintah Sedangkan dimakan Maafnya dimakan Sama orang-orang Yang gak bertanggung jawab Jadi Kita doain Orang-orang yang Seperti itu Bisa Apa namanya Dapat hidayah Jadi orang-orang baik Kita mau ambil Hikmahnya Ambil hikmahnya Tapi saya Semenjak Enggak Itu Enggak Enggak Masalah Karena saya yakin Yakinnya Apa itu kan Bukan rejeki saya Gitu Memangnya rejeki Dia kan gak tahu ya Datang dari mana Ya Dia dapet dua Dapet tiga Sebako saya Enggak sama sekali Kemungkinan besok Saya dapet lebih Kalau ada lagi Kalau turun lagi Ya Memudahan Ya Mungkin Itu aja deh bu ya Maaf nih Udah ganggu nih ya bu Nanya-nanya Ya Mungkin kesimpulannya Apa namanya Dari ibu Hasimah ini Mewakili dari Apa namanya Yang ada di lokasi ini Adalah harapannya Bisa diperhatikan Ya ada bantuan Bantuan sosial lah Untuk Apa namanya Kebutuhan hidup Atau Kesehatannya juga Karena Apa ya Karena emang Tuntutan hidup juga Kepotong tangan Kepotong darah Ini beli es Terima kasih Mungkin Apa namanya Untuk minggu ini Podcast Kali ini Cukup mini dulu ya sekarang gue pengen menuju ke bawah lagi nih karena tadi gue udah hampir hampir puncak cuman gak sampe puncak-puncak banget cuman gue udah gak kuat nafas udah ngos-ngosan karena nanjak ya mungkin dan satu lagi minta dukungannya untuk like komen dan subscribe biar saya dan channel ini lebih semangat lagi dukung untuk itu semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh parah guys gila gue di atas pura-pura kuat aja ya kan gue kayak langsung maka pura-pura aja gue di atas kuat padahal gue denang senek kayak tetap buntah di atas pura-po 80% å v sj Terima kasih.